Intro Pemirsa seorang seniman asal Turki memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan kumpulan data untuk menciptakan karya seni baru. Pembelajaran mesin bisa menangkap reaksi otak penonton dan membuat karya seni digital ini berevolusi dalam waktu nyata. Berikut liputan Helmy Yohanes dari VOE. Seniman Turki Refik Anadol membuat lukisan data dan patung data menggunakan perangkat lunak khusus yang mengubah kumpulan data menjadi karya seni. Menurut Refik, kecerdasan buatan atau AI adalah alat yang artistik. Seniman yang tinggal di Los Angeles ini menggunakan AI di Museum Seni Modern atau Museum of Modern Art in New York untuk menciptakan karya seni baru dari koleksi karya seni selama lebih dari 200 tahun. Pembelajaran mesin menangkap perubahan dalam lingkungan seni, termasuk reaksi penonton, dan berevolusi dalam waktu nyata. Ilmuwan saraf Universitas California, Taylor Kuhn, melacak aktivitas otak para relawan yang menonton karya seni Refik. Menurut Taylor, hal itu dapat mengarah pada aplikasi terapi bagi kecerdasan buatan dalam seni yang melibatkan bagian otak yang diketahui dapat membantu mengatur stres atau mengurangi gangguan kecemasan. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan Tim Vio. Pemirsa bagaimana kalau tarif dinamis yang diberlakukan taksi online diterapkan juga ke harga makanan restoran cepat saji? Inilah salah satu gagasan kontroversial yang muncul di saat jaringan restoran wara laba Amerika Serikat. Pemasukannya tertekan, baik di luar maupun di dalam negeri di tengah tingginya laju inflasi. Nova Purwadi dari VOE punya laporannya untuk Anda. Tidak hanya konsumen yang mengalami dampak tingginya laju inflasi, tapi juga pemilik usaha, tak terkecuali usaha santapan cepat saji di restoran wara laba. Kita melihat restoran fast food yang meningkatkan harga dengan respon ke inflasi, dan juga keberuntungan. Di beberapa negara, keberuntungan keberuntungan keberuntungan. Jadi mereka harus bekerja dengan keberuntungan keberuntungan yang mereka bayar oleh pekerja. Dan mereka akan mengembangkan itu ke konsumen. Di tengah tekanan inilah jaringan restoran wara laba Wendy's mengulirkan proposal memberlakukan harga dinamis mirip tarif dinamis yang ditawarkan taksi online seperti Uber dan Lyft di Amerika Serikat dan Grab di Asia Tenggara. Historically, companies just set one price that was constant across time. Pricing algorithms allow companies to change prices throughout the day. During the busy times, they can obviously increase profits then. And also some consumers will want to shift to the less busy times. Prices are lower. Gagasan ini mendapat beragam respons dari konsumen. Hamza adalah seorang sopir Uber dan setuju dengan harga dinamis. Tapi banyak konsumen lain tidak setuju. Merespons reaksi negatif ini, Wendy's akhirnya mengurungkan niatan memberlakukan harga dinamis dan sebagai gantinya berniat mengulirkan diskon pada jam-jam tertentu. We're seeing some of these fast food restaurant chains underperforming because they've raised their prices and consumers are starting to see that and it's affecting their wallets. You can go to a McDonald's, a Wendy's, a Pizza Hut and still pay the amount that you would for a sit-down restaurant meal. And so it's just not worth it. It's easier, it's less expensive to eat at home. Menurut data indeks harga konsumen terkini yang diterbitkan oleh Biro Statistik Keneraga Kerjaan ada perbedaan jauh antara kenaikan harga makanan di restoran dengan harga makanan di rumah. Bila harga bahan makanan yang kemudian dimasak di rumah hanya naik 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya maka harga makanan di restoran meningkat 5,1% dibandingkan tahun lalu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita jeda dulu pemirsa presisi pagi akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.